Intro Hai Sobat Brenly Pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi Yang ditanyakan di soal adalah Tinggi rendahnya bunyi yang didengar tergantung pada Nah untuk menjawab soal ini Sebaiknya kita lebih memahami satu per satu Pengertian dari amplitudo, cepat rambat, frekuensi, kepadatan medium, dan intensitas bunyi Setelah dapat memahami mengenai masing-masing pengertiannya Maka hal selanjutnya yang perlu dipahami adalah Komponen apa saja yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi yang dapat didengar Oke langsung saja kita masuk ke pengertian amplitudo Pengertian amplitudo adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan getaran Jadi jika kita lihat dari sebuah grafik sinus Maka simpangan yang paling jauh itulah yang disebut dengan amplitudo Yang kedua, kita harus memahami tentang cepat rambat bunyi Nah cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi setiap satu-satuan waktu Nah bunyi sendiri dapat merambat melalui berbagai medium Baik benda padat, gas, maupun cair Nah contohnya seperti bunyi guntur yang bisa merambat melalui medium gas Ada pun laju gelombang bunyi pada suatu medium bergantung dari sifat medium tersebut Selanjutnya pengertian dari frekuensi Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu Setiap bunyi memiliki frekuensi bunyi Syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi adalah Yang pertama ada sumber bunyi Yang kedua ada medium Yang ketiga ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi tersebut Namun tidak semua suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi bisa didengar oleh telinga manusia Sebab manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20Hz sampai 20.000Hz Ada pun karakteristik bunyi itu adalah Yang pertama tinggi rendah dan kuat lemah bunyi itu bisa diatur Yang mana tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi Semakin besar frekuensi maka semakin tinggi nadanya Sedangkan kuat lemah bunyinya ditentukan oleh amplitude Selanjutnya pengertian kepadatan medium Nah kepadatan medium adalah padat atau tidaknya partikel suatu medium Bunyi dapat merambat melalui berbagai medium Seperti medium yang padat, medium gas, maupun medium yang cair Dan yang terakhir adalah pengertian dari intensitas bunyi Intensitas bunyi merupakan daya rata-rata persatuan luas yang datangnya tegak lurus dengan arah rambatannya Dengan kata lain intensitas adalah daya yang dibawa oleh gelombang bunyi ketika menjalar ke segala arah dengan sama besar Jadi berdasarkan penjelasan tadi Maka bisa disimpulkan bahwa tinggi rendahnya bunyi yang kita dengar itu adalah tergantung pada frekuensi Maka jawaban yang tepat sesuai penjelasan tadi adalah pada opsi C Demikian pembahasan soal kali ini Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!